Oke saya sudah sampai di tempat saya mau nyamperin temen saya dulu ada nggak ya di rumah ya saya coba mau ke tempat temen saya dulu barangkali ada-ada di rumah mana ya enggak ya ah coba dulu deh kita tengokin lumayan jauh ya jauh juga jauh juga tempatnya dimana ya lumayan jauh ya temen aku ya lumayan jauh ya itu rumahnya udah kelihatan itu itu rumahnya udah kelihatan coba kita tengokin temen saya lagi ngapain ya kita lihat daripada bengong saya sambil nunggu temen saya kesini saya lihat-lihat barangkali ada komentar di HP gitu ya daripada bengong ngeliatin HP dulu barang ada komentar nih ya ini dia nih komentarnya nih teman Oke ternyata komentarnya itu permintaan dari netizen ini sate kikil kita sabar dulu bang kita nanti nunggu temen saya kesini dulu udah nyampe depan nih kira-kira ada nggak ya temen sayang ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk Bang masuk Bang ya nih ngapain teman nih lagi ngeliat komentar di HP nih ada permintaan dari netizen ini nih Bang minta apa itu mintanya sate kikil Bang bisa nggak Bang bisa kayaknya ya Bang ya bisa usahain deh iya mudah-mudahan sih bisa banget iya 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 ini kalau nggak dipenuhi permintaan nanti kecewa coba saya lihat lihat tuh ya wah iya tuh sate kikil banget pindahnya ini sate kikil ya siap siapa yuk kita siap kita lanjak warung lanjak ya Oke yuk Oke saya pakai topi dulu Bang biar kelihatan ganteng Oh iya Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan sih ada ya temennya ada kalau biasa jam segini biasanya ada iya oke iya Bang kita cari warung yuk barangkali ada warungnya masih dibuka tuh di depan disapa tau masih ada ya Iya iya kita cari kikilnya dulu lah oke agak jauh agak jauh nggak papa ya Bang ya yang penting kita dapat yang penting kita dapat kikil kalau kita bisa penuhin sate kikil untuk netizen biar kuas netizen jadi semangat semangat Oke siap kita menuju ke warung bentar lagi nyampe Oke kita lihat tuh Bang ada warung untuk kita nanya yuk oh iya kali ada kulit paling ada gitu ya oke mudah-mudahan sih ada ya Bu ada kulit sapi atau kikil ada om beli berapa sebungu seberapa ya Bu ada Bu saya beli satu kilo Bu nih uangnya Bu tadi 25 ya Bu ya 125 ini buangnya tadi 25.000 nih kulitnya Oke terima kasih ya Bu ya ya sama-sama Oke satu kikilnya nih kulit sapi enaknya bikinnya dimana ini Bang ini udah ada kulitnya ini Bang enaknya di pinggir kali aja banget aja ya enak ya rupanya itu udah deket kali ini ya nyampe pinggir kali kita nih oke dan lagi kita makan sate kikil Bang lautnya licin nih soalnya habis hujan ya tanya nih agak reon-reon begini gitulah hati-hati dan lagi kita nyampe ke sebelah kali pinggir kali yang akan kita bikin lokasi lokasinya dimana ya mana-mana lokasinya enak ya kita cari lokasi yang masih kira-kiranya enak situ aja ya temennya di sini aja saya udah sampai di lokasi ya di lokasi tempat pembakaran ini apa namanya buatan sate kikil sate kikil kita proses dulu Bang Oke kita lihat proses cara pembuatannya sate kikil Oke ini kiri ya kikilnya Bang eh wah mantep nih nih oke kamera lihat tuh bagus banget ya kikilnya tuh Oke Oke seakan saya buatkan sate kikil bismillahirrahmanirrahim ini permintaan dari netizen Bang eh wah seto nah nih kesukannya nih cuman ya kesukannya Oke abang yang nyunduk Bang saya ngirisin saya biasa ngiris-ngiris Bang ah bikin satenya Bang kalau kita tinggal bakar sate kikilnya Bang ya Oke mantep kita makan enak kita mulai bakar Bang ya langsung aja Oke teman kita nyalakan apinya ya buat pembakaran sate kikil ini saya baru habis mencari dahan pohon pisang buat bikin tatakan itu sate ya Oke kita lihat kamera sini mulai pembakaran ini sate kita perlahan tapi pasti kita bakar dulu ininya dahan pisangnya untuk tatakan bikin bikin bakar satenya Bang ya aduh panas juga nih Oke bismillahirrahmanirrahim namanya juga kita lagi di pinggir kali enggak ada alat besi adanya sederhana ini dia satenya lihat kamera yang akan saya bakar hari ini sate lumping atau kikil kulit sapi itu namanya sip Aduh panas juga Bang mata saya ini pedes kena ap itu asap si goreng perlahan kita pasti ini aja ini aja oke teman nih udah mulai selesai ya bumbunya ya bumbu sambel kecapnya nah tuh nah tuh ya Bang nih kita dibalik-balik dulu Bang dibulang-balik ya dulu ya sudah matang sate kikil atau kulit sapi ya Bang ya permintaannya dari Request yang selalu mendukung kita oke selalu bikin semangat kita ya teman-temannya ternyata panas juga Bang ya ini barang api aduh penang tangan saya nih sabar Bang insya Allah sabar itu disayang Tuhan Bang amin 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 kita kasih bumbu biar sedap ya oke satu persatu Bang kita kasih bumbu tuh oke ini dia bumbunya bumbu sate biar nikmat oke ya udah cepet matang ya Bang ya Insya Allah kalau cepet matang kan kita bisa makan enak Bang makan apa Bang sate kikil sate lumping kalau bahasa Jawanya sate lumping kalau Jakarta kota itu enggak ada bang kota Jakarta adanya di kampung bangga susah ya ini terusin aja Bang tahu tuh kena ini apa namanya debu ya biar saya tanggung jawab untuk membakar sate biar nggak ke hitam-hitaman oke pelan-pelan bentar lagi juga matang Bang ini udah matang di Bang ini yang kayaknya udah batang taruh sana Bang ini udah matang ya ini udah matang ya udah matang udah matang semua Oke Bang Bang loh aduh jatuh Bang nih Bang taruh ini sayang dapat beli mahal sip nah nah oke Bang sebelum kita makan bisa baca bismillah terlebih dahulu supaya dulu yang kita makan ditidui Allah subhanahuwata'ala amin bismillahirrahmanirrahim ayo teman-teman makan semua tomat untuk mencana ini nih 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 nipetet Pak habis itu kesalahan itu ke panggung semoga biar bang sete Bang Junggong dong puas karena permintaan yang kita tunggu ini udah dipenuhi ya Pantesan bangjung gondong minta direkwisim sate KGB ternyata enak Hai pas banget kenyal kenyal Terima kasih Bang Jiong gondrog permintaannya udah saya turun ini peternya enak juga Bang baru kali ini saya makan sate kikil nggak pernah padahal ngomong-ngomong minum dulu pedes-pedes juga saya makan lagi ya penyakitnya juga Oh ya teman Kita makan sate kikit Oke ini saya makan sate nya Tomat ini saya makan Kasih sambil dulu bang Biar agak kurih Bismillahirrahmanirrahim Maknus Masih akhirnya Dan ujung gonggong Pemintaan saya turutin Oke kita habisin aja Tinggal segini Nah Selamat bang Hai teman Jangan lupa Keseruannya Di balik layar Ada kisah lucu Di balik layar oke Dan jangan lupa juga Tonton kami Di acara selanjutnya Oke kita lanjut makan dulu Ya bang Nangkep Hmm Bang Abisin bang Kasih Saos Biar agak pedes Biar tambah Seger Ada tomat-tomatnya Bismillahirrahmanirrahim Ada tomat bang ya Tegang Tegang Sama Ang Hmm 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 Jangan lupa Dukung kami selalu Di KDS speaker Hmm Makis pokoknya Insya Allah Pemintaan aku Akan kami turutin Masa dandang Anak-anak Hmm Tinggal satu lagi permisah Nih teman saya makan Hmm Hmm Tomatnya pun saya makan Hmm 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 Sayang tinggal satu bang Ada bawang mah Hmm Saya pegang aja bang Gak apa-apa Habis ini Hmm 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 Oke terima kasih teman Sate Kikinya pun udah habis tuh Tinggal Sudukannya doang Sudukannya doang Termasuk sambalnya Oke Jangan lupa Tonton kami terus Di KDS speaker Dan klik Subscribe kita Dengan cara Klik dan komen ya Dengan subscribe kita Dan nonton terus Di video selanjutnya Oke Teman-teman Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih 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 Terima kasih